jadi ternyata memakai rebana itu diperbolehkan dalam agama kita kita masuk ke dalam pembahasan iklanun nikah mengumumkan pernikahan mengiklankan kalau antum bikin konten di instagram itu ada yang disponsor sehingga antum bisa sebarkan satu jember tahun apalagi kalau nikahnya antum pas 17 Agustus atau pas hari-hari yang memang orang sedang berpesta itu orang pada tahu tapi disini disebutkan tentang tentang mengumumkan pernikahan dan mempersaksikan pernikahan tersebut berarti ada dua masalah masalah pertama mengumumkan yang kedua mempersaksikan kalau mengumumkan maka ternyata hukumnya itu mustahab dianjurkan saja yustahab bu i'lanun nikah dianjurkan mengumumkan pernikahan ini semua ulama sepakat bahwa mengumumkan berbeda dengan mempersaksikan mengumumkan itu ya dengan walimah umpamanya dengan memberikan pengumuman lewat undangan apa dalilnya bahwa mengumumkan pernikahan itu sunnah hadis Rubai'i binti Mu'awid radiyallahu anha dia berkata Nabi SAW masuk ke rumahku ke tempatku di pagi hari aku menikah artinya dia masuk ke rumah atau suaminya datang ke rumahnya dia untuk tinggal bersama dia lalu Nabi SAW duduk di atas ranjangku seperti duduknya engkau dari aku ini ini menyebutkan tentang jarak dan tempat duduk Nabi SAW artinya sahabat ini benar-benar mengingat kejadian itu bagaimana tidak yang datang tamu spesial Rasulullah SAW mereka akan mengingat dimana Nabi duduk dari pintu mana Nabi SAW masuk lalu dia mengatakan dan ada bocah-bocah perempuan yang mereka mukul rebana jadi ternyata memakai rebana itu diperbolehkan dalam agama kita khususnya di dua momentum yang pertama pernikahan wali matunika yang kedua ketika idul fitri dan idul abha kita itu beragama yang biasa biasa saja jangan berlebih-lebihan jangan mengharamkan yang halal dan jangan menghalalkan yang haram apa yang menjadi standar kita Rasulullah SAW ini pada saat pernikahan Nabi ada di situ dan di situ ada bocah-bocah perempuan pegang duf pegang rebana sambil memukul rebana tersebut yang mereka menyenandungkan tentang peristiwa di Perang Badar di mana bapak-bapak mereka ada yang meninggal dunia di sana sampai ada salah satu bocah yang mengatakan sambil memukul rebana dia bersenandung dan di antara kita ada Nabi yang tahu tentang yang terjadi di hari esok ungkapan ini tidak benar tidak ada jiwa yang tahu tentang hari esok itu tidak ada sedangkan bocah ini menyebutkan itu apa kata Nabi SAW engkau jangan mengatakan seperti itu sudah ucapkan yang seperti yang biasa ini menunjukkan bahwasanya pernikahan itu diumumkan pernikahan itu ada suara yang menyebabkan orang tahu ada apa rame-rame di sini tapi kalau ternyata nikahnya sepi-sepi saja ini nikah apa enggak maka juga yang bikin walimah itu nikah yang katanya walimah sesuai dengan syari tolong diperhatikan benarkah engkau sesuai dengan syari jangan sampai engkau yang dianjurkan ditinggalkan akhirnya tidak sesuai dengan sunnah kemarin anak menghadiri pernikahan setelah akad nikah orang pada makan-makan sunyi senyap anak ngomong ini lagi itikaf orang-orang seperti itu diingkari yang boleh dibiarkan ini disebutkan bahwa saya diumumkan nikah dengan adanya duf dengan adanya rebana dan adanya lagu-lagu yang diperbolehkan selamat menikmati diingkari